Jauh setelah dinosaurus, di Amerika Selatan terdapat raksasa yang berkeliaran di daratan. Raksasa ini berukuran sebesar mobil kecil, sehingga orang mungkin sekilas mengira bahwa mereka adalah dinosaurus. Namun pada kenyataannya, dia adalah mamalia lapis baja, yang juga merupakan armadillo terbesar yang pernah ada. Mereka memiliki tempurung baja yang super besar, dan ternyata mereka pernah hidup berdampingan dengan manusia. Tapi mengapa mereka tidak lagi ditemukan saat ini? Seperti apa raksasa ini pada masa lampau? Dan bagaimana mereka bisa punah? Raksasa itu adalah Daudikorus. Mereka termasuk dalam kelompok gliptodon, yang terkenal karena ukuran dan baju besinya yang sangat tebal. Daudikorus sangat terkait dengan armadillo modern. Yang paling dekat adalah Pink Fairy Armadillo, atau armadillo, pri merah muda yang kecil. Namun nenek moyang mereka, gliptodon, tidaklah kecil. Mereka adalah raksasa di lingkungan mereka, dan anggota terbesar dari ordo mereka. Sejak ditemukan pada tahun 1847, diketahui bahwa Daudikorus merupakan hewan yang besar dengan tinggi rata-rata sekitar 1,5 meter, panjang 3,6 meter, dan berat lebih dari 1,5 ton. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu gliptodon terbesar yang pernah ada. Namun tidak ada kepastian, apakah ia adalah genus yang terbesar? Hingga akhirnya, semua keraguan itu terbuang. Ketika spesimen besar berusia 8.000 tahun ditemukan, yang dihitung. Kemungkinan beratnya adalah 2,370 kilogram, yang membuatnya menjadi gliptodon terbesar. Aspek yang sangat menarik dari spesimen ini, selain ukurannya, adalah bahwa spesimen ini berasal dari masa yang hampir bersamaan dengan masa kepunahan Daudikorus. Yang membuat banyak ahli paleontologi meyakini bahwa ada sesuatu yang memicunya untuk tumbuh lebih besar secara eksponensial sebelum punah. Dan ukuran yang besar ini merupakan kelebihan yang bermanfaat untuk perlindungan dirinya. Namun, jika ukuran itu tidak berpengaruh, Daudikorus memiliki kelebihan lain, yaitu baju baja besinya. Daudikorus, seperti semua gliptodon yang hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi, yang tebal dan kuat, mirip dengan kura-kura. Namun, Daudikorus tidak bisa menarik masuk kepalanya. Armor mereka terdiri dari andapan tulang yang disebut osteoderma, yaitu deposit bertulang yang membentuk sisik dan memberikan perlindungan yang cukup untuk kepala, tubuh, hingga ekornya. Terkait tubuh, Daudikorus memiliki baju baja karapas yang besar dan menonjol. Karapas ini melekat pada tubuhnya. Selain itu, berkat bentuknya yang seperti batu, ada banyak ruang di dalam cangkangnya. Sehingga mungkin saja terdapat punuk pada punggung Daudikorus, yang digunakan untuk menyimpan lemak mirip dengan punuk kuntah. Dan di bagian ekornya, baju besi atau armornya mulai membentuk pola seperti cincin untuk menambah perlindungan ekstra pada area ekornya. Sementara di kepalanya, armor besi ini lebih terbatas. Meski masih ada, membentuk topi bertulang yang mirip dengan heleb. Dan meskipun memiliki baju besi yang kuat, bukan berarti mereka adalah hewan yang tidak berdaya. Kaki belakangnya yang tegap menjadi tumpuan pusat berat tubuhnya. Beberapa alim-alimantologi bahkan berpikir bahwa hal ini akan meringankan beban pada tungkai depannya. Sehingga, ia mungkin dapat berdiri dengan kedua kaki belakangnya, seperti yang dilakukan Armandilo Moderen. Dan jika ia mampu berdiri sebagian, diperkirakan Daudikorus akan menggunakan hal ini untuk mempertahankan diri, melakukan observasi atau melihat sekelilingnya, dan untuk mencari keberadaan makanan. Kaki belakang yang kuat juga akan menjadi bagian penting untuk mengayunkan ekornya, karena ekornya adalah senjatanya. Di ekor Daudikorus ditutupi oleh selubung tulang yang fleksibel, sehingga memungkinkan Daudikorus untuk mengayunkan ekornya dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan pada ujung ekornya, terdapat semacam bola penghancur berduri. Yang dikenal sebagai bola meriam Daudikorus. Dengan ekor yang fleksibel dan kaki belakang yang kuat, diperkirakan kecepatan hantaman ekor Daudikorus dapat mencapai kecepatan maksimum 40 km per jam, dan bagian ujung ekornya yang mencapai kecepatan lebih tinggi lagi, yaitu 54 km per jam. Ekor bola penghancur ini akan benar-benar menimbulkan dampak burung, terutama ketika kita tahu bahwa faktanya berat ujung ekornya sama dengan peluru meriam. Namun sayangnya, justru yang mendapatkan hantaman ujung ekor dari senjata mematikannya adalah justru dirinya sendiri, alias senjata makan tuan. Para ahli paleontologi berspekulasi bahwa cangkangnya yang besar membuat Daudikorus tidak akan bisa melihat ke belakang dengan baik, yang berarti akan sangat sulit bagi seekor Daudikorus untuk mempertahankan diri dari predatornya. Sebaliknya, banyak yang beranggapan bahwa alasan utama mereka memiliki bola meriam di ujung ekornya adalah untuk berkelahi dengan sesama Daudikorus lainnya. Dan hal ini, sebagian didukung oleh bukti karena sebagian besar kerusakan yang ditemukan pada cangkangnya sesuai dengan bentuk pola bola berduri mereka sendiri, dan tingkat kerusakan yang ada sesuai dengan perkiraan kekuatan hantaman pada bola berduri tersebut. Meskipun diperkirakan mereka tidak dapat melihat ke belakang untuk menanggi serangan predator, bola berduri masih bisa menjadi alat pertahanan diri yang baik. Karena ada kemungkinan bahwa ketika diprovokasi, sekelompok Daudikorus akan berkumpul dan membentuk pola lingkaran untuk mempertahankan diri dari semua sudut. Selain itu, jika dia sendiriam, Daudikorus mungkin juga dapat melakukan pertahanan dengan mengayunkan bola berdurinya secara liar tanpa arah, dan tanpa tujuan, yang bisa saja mengenai predatornya. Kurang lengkap rasanya jika kita membahas Daudikorus, tapi kita tidak membahas kembarannya, Angkilosaurus. Daudikorus dan Angkilosaurus sama-sama memiliki baju besi yang kuat, sekaligus memiliki senjata di ekornya. Selain itu, keduanya memiliki gaya hidup yang sama, dan diakini bahwa Angkilosaurus mengembangkan pertahanannya sebagai respon terhadap predator-predator super yang mengelilinginya. Hal yang sama juga terjadi pada Daudikorus. Ada penemuan yang dapat dijadikan bukti kuat bahwa Daudikorus diburu oleh karnifora yang ganas, yaitu fosil Smilodon, yang memburu mereka. Smilodon bukan satu-satunya predator yang harus diwaspadai oleh Daudikorus, karena mereka tinggal di Amerika Selatan. Selama masa Pleistocene dan Holocene, banyak ancaman yang harus mereka hadapi. Daudikorus harus hidup bersama dengan predator puncak seperti burung-burung teror, beruang, kucing bertaring tajam seperti Smilodon dan Homo terium, dan bahkan kucing lainnya, termasuk jaguar. Mereka tinggal di daerah terbuka dengan gaya hidup merumput, struktur gigi dan rahangnya, yang menunjukkan bahwa hewan ini lebih banyak memakan rumput dan kemungkinan besar memiliki metabolisme yang sangat lambat. Hewan ini merumput di padang rumput prasejar Amerika Selatan selama sekitar hampir 2 juta tahun, sebelum menghilang bersamaan dengan sebagian besar megafauna lainnya selama peristiwa kepunahan kuarter. Bahkan baju besi dan bola meriamnya pun tidak dapat menyelamatkannya. Saat ini diperkirakan bahwa perubahan iklim adalah pemicu kepunahannya. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa mungkin saja kepunahan itu disebabkan oleh manusia. Sebagai kliptodon terakhir, Daudikorus hidup berdampingan dengan manusia selama beberapa ribu tahun. Dan mungkin saja mereka juga diburu oleh manusia sekitar 7.250 tahun yang lalu. Meskipun belum dapat dipastikan, apakah manusia adalah faktor utama dari kepunahan Daudikorus? Sebab semuanya masih sebatas asumsi. Dan mungkin saja perubahan iklim memang adalah faktor utama dari kepunahan mereka. Pendanaan video Civois juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan juga melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu boleh tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe. Semuanya sangat berarti untuk perkembangan channel Civois. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!